Paket Pembangunan Jalan Wombu Undurara Terserang, sebagai perusahaan pengusaha Papua Kita sudah hampir 10 paket yang nilainya di atas 10 miliar Ada beberapa paket yang kita sudah ikuti Namun selalu digagalkan oleh Pogja Pogja-Pogja terkait Khususnya paket-paket yang dililangkan oleh istansi proyek milik PUPERA Khususnya Dinas PU Provinsi Papua Barat Salah satunya Jalan Pembangunan Jalan Wombu Undurara Perlu saya jelaskan Pekerjaan tersebut hanya 2 perusahaan saja yang mengikuti pelelangan Pembukaan pelelangannya kemarin tanggal 27 Agustus 2018 Dan pembuktiannya tanggal 31 Agustus 2018 Ternyata dari pihak kami tidak diundang untuk pembuktian dokumen tersebut Padahal dari sisi dokumen Dari sisi dokumen kita merasa lengkap Dan kita merupakan penawaran pertama terendah Dari 29 miliar sekian Kita tawar 25 sekian Sedangkan lawan tanding kita dia tawar hanya 28 Dia buang sekitar 1 miliar lebih Sedangkan kita buang 3 miliar Ya otomatis kalau aturan lelang itu Di dalam peraturan PPRES Ada penawaran 1, 2, dan 3 Tidak dipanggil untuk klarifikasi Klarifikasi dokumen Ini tidak terjadi Hanya dipanggil penawaran paling tertinggi Nah ternyata keluarlah berita acara yang menyatakan bahwa Kesalahan kita ada di jaminan penawaran Nah perlu saya jelaskan jaminan penawaran Pokja mengeluarkan berdasarkan dokumen Itu di poin-poin yang menyatakan jaminan penawaran Penggunaan jaminan penawaran Berita acara pertama Atau dokumen Itu menyatakan adalah menggunakan jaminan dari bank Jaminan penawaran dari bank Maupun jaminan dari perusahaan asuransi Kita memilih saat itu kita memilih jaminan asuransi Itu di tanggal 22 Berita acara itu Dokumen 22 Agustus Setelah Mungkin ya pikiran kami itu Setelah mereka ada kongkaling Kongkaling bermain dengan perusahaan ini Perusahaan jagonya mereka ini Di tanggal 24 Hari Jumat Jam 3 Jam 2 54 56 Jam 2 56 Jam 2 56 Iya kan Mereka bikin lagi berita acara baru Menggunakan Dukungan bank Jaminan penawaran dari Bank umum Atau bank Eh bank Bank daerah Atau bank swasta Nah ini yang jadi pertanyaan kami Di dalam acuan dokumen delang itu kan Menggunakan Bank Bank daerah maupun bank pemerintah Atau bank swasta Dan garis miring menggunakan Jaminan Jaminan penawaran dari Perusahaan swasta Artinya jaminan dari Asuransi Nah setelah Penetapan Atau undangan Pembuktian Kita tunggu undangan Pembuktian dokumen Kita tidak dipanggil Ternyata Keluar Berita acara Kita dijatuhkan di jaminan Nah saya sempat ke Pogja Kemarin Kemarin hari Jumat Saya sempat ke Pogja Jumat tanggal berapa ya Tanggal 31 ya Dia sempat ke Pogja Memperkanyakan jaminan Saya bilang Atas seserah apa Kita dijatuhkan di Jaminan Mereka bilang Karena menggunakan Jaminan Dari Asuransi Sedangkan Jaminan asuransi ini kan Memiliki Kegautan hukum yang kuat Ada Permennya Ada peraturan menteri EU Ya kan Ini peraturan menteri PU Ada lagi Peraturan menteri Hukum dan hak Menteri Ya kan Yang dikeluarkan oleh Peraturan menteri Hukum dan hak Mengatakan bahwa Jaminan penawaran Bisa dikeluarkan dari Bank Dan jaminan penawaran Bisa dikeluarkan dari Asuransi Itu disahkan oleh menteri Jadi pertanyaan saya Kepada POKJA POKJA 4 Kepada ketua Panitia Ketua Sekretaris Dan anggota Tiga Tiga POKJA itu Ini kan aturan Aturan dikeluarkan oleh Pemerintah Kenapa tidak diikuti Sedangkan kita ini Ikuti aturan Menurut POKJA Dia katakan sama kita Bahwa Sama saya Bahwa Saya suka-suka saya Ini suka-suka saya Kalau saya mau rubah Begitu Iya Itu reaksinya begitu Sesuka-suka saya Kalau saya mau merubah Dan saya mau Apa Tiada kan Itu sesuka-suka saya Wah Berarti pikiran saya adalah Ini merupakan KKN Ini merupakan Iya kan Dari penguatan Iya Merupakan insur KKN Merupakan Apa Dasar yang Sudah diluar dari aturan Makanya Berdasarkan hasil itu Saya mulai banyak pertanyaan Kepada POKJA Kalau begitu Saya mau tanya lagi Apakah POKJA ini Menjadi POKJA Sudah memiliki Sertifikat Tidak Kehalian Kan kan Kalau kita mau jadi POKJA Kan punya Sertifikat kehalian Iya kan Harus ikut Pelatihan Ya toh Pelatihan apa itu Kepimpinan menjadi POKJA Terus dapat sertifikat Saya minta Tunjukkan Ternyata mereka Tidak punya Wah ini kan masalah Berarti Saya menyatakan bahwa Kepada pemerintah daerah Khususnya kepada Bapak Gubernur Dan kepada Kepala Dinas PU Sebagai pemegang Apa itu Proyek tersebut Objek yang ditaruh Disitu tidak sah Berarti Menyalahi aturan Berarti Sistem pemerintah ini Tidak benar Ada KKN nya Di dalam Banyak terjadi Beberapa proyek Yang saya ikuti Mereka katakan bahwa Ini sudah Arahan Gubernur Ini sudah Harus minta Petunjuk Gubernur Kami ini Adalah Penyumbang Saya contohkan ya Paket pekerjaan Di Apa Yang kita ikut Jalan Lingkar Jalan Lingkar Pegaf Pegunungan Arfas Pegunungan Arfas Arfas Ada seorang kontraktor Namanya Dia sempat Panggil kita sampai di Sorong Mau ketemu di Jakarta Dia bilang Janganlah mundur Saya sudah habis-habisan Dengan Gubernur Saya sudah habis-habisan Dengan Apa itu Pilkada ini Pilgub ini Tolonglah Nanti di paket lain Saya akan bantu Oke lah Saya makulumi itu Saya tidak akan ganggu Padahal saya mau Lanjutkan ke Apa Kejaksan Dan Ke Ketewen Oke Saya makulumi Menjaga Saya merasa bahwa Jangan-jangan mereka Merekayasa Tadinya Gubernur Atau pejabat Orang Papua Terkait ini Tidak sampai ke situ Tetapi Mereka Mengada-ngada Tapi Ternyata Terbukti juga Rupanya Termasuk paket Bulundurara ini Womburundurara Ada mereka juga Di dalam Ada grupnya mereka Satu yang Nakodanya Perusahaan dipinjam-pinjam Untuk Masuk di dalam paket ini Nah ini sudah Kedapatan kemarin Dan salah satunya Mereka minta Harus bicara baik-baik Saya bilang Tidak bisa Kenapa Tidak kasih kesempatan Untuk pengusaha orang Asli Papua Supaya kita bisa Memayangi Kita punya saudara-saudara juga Jadi perlu ditegaskan Kepada Khususnya Saya minta izin Kepada Bapak Gubernur Kepada Pak Kepala Dinas EU Yang memiliki proyek ini Saya harap Supaya segera Paket ini Dikembalikan Nama baik Sitra kita Dikembalikan kepada kita Sebagai pemenang Lelang Undang kita Bersama-sama Dengan perusahaan Tersegala macam Ini jaringan ini Saya tahu Tolong proyek ini Dikembalikan Ya kan Kepada kita Dan panggil kita Bersama-sama Membuktikan Membuka dokumen Kembali Diundang kembali Membuktikan Dokumen kita Apakah Dia yang lebih lengkap Atau Urusan orang asli Papua Yang ingin Membangun daerahnya sendiri Yang sudah siap Ikut aturan nasional Yang ikut aturan lelang Ya kan Yang punya persyaratan Juga merasa lengkap Diundang bersama-sama Kita buka-buka Supaya mata publik Mata raya Tahu bahwa Benar-benar lelang Jalan-jalan dengan baik Tetapi kalau diteruskan Tidak mengundang kita Maaf Minta maaf Kepada Bapak Gubernur Dan Kepala Dinas PU Dan Istansi Terkait lainnya POKJA Paket ini Saya akan tindak lanjuti Oke PT UN Kejaksaan Papua Holda Papua Dan terakhir KPK Karena saya memiliki Data yang kuat Itu yang mungkin Saya tegaskan Tidak bisa Orang PU Ya kan Sebagai Sebagai Apa itu PGW PU Atau sebagai Kepala Bidang Atau sebagai Kasubin Kabit Dia tidak bisa Merangkap menjadi POKJA Ya kan EPROV 4 Mengatakan bahwa Harus dibentuk Ini usul Untuk kepada Bapak Gubernur Supaya profesionalis Maksudnya Dipandang oleh Papua Papua Provinsi Papua Makassar Dan lain POKJA Kalau sudah EPROV 4 Itu Bicara Bicara Badan Lelang Harus dibentuk Badan Lelang Yang disebut Biro Lelang Tidak bisa Bergabung lagi Dengan Biro Apa itu Biro Perlengkapan Karena Biro Perlengkapan Mengurus Aset Daerah Tetapi Bentuklah Biro Perlengkapan Nah Biro Perlengkapan Itu Mengeskalkan lagi Namanya POKJA Namanya ULP Unit Layanan Yang ada Ada ketua Ada ketua ULP Ada sekretaris Ada anggota Ada lagi ketua POKJA Yang disekalkan sendiri Tidak bisa kita bawa Dari istansi PU Sebagai pegawai negeri Kita bawa Campur adu disini Kalau kita bawa Terjadilah KKN Terjadilah monopoli Kepala Dinas Bisa mengambil Ali pekerja Ya kan Padahal itu kan Data itu harus diserahkan Atau Paket itu diserahkan Kepada badan Badan yang laksanakan Lelang itu Ini kan Sementara masih Campur adu Kalau Dua Sudah B Karena kita memiliki ISO Punya ISO SMK SMK3 Bidang kita Di pelabuhan Jalan Germaga Terus Transportasi Laut Yang prinsipnya Kita belajar Dari orang pendatang Kenapa mereka bisa Kita tidak bisa Makanya kita perlu Diberi kesempatan Kalau diberi kesempatan Kita siap Membangun Papua Kita siap Untuk mendorong Teman-teman Papua Yang lain Selamat menikmati Selamat menikmati